Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Ketua DPR digugat oleh Maki Gara-gara pemilihan anggota BPK yang bermasalah sejak awal Susah tepat langkah masyarakat anti korupsi Indonesia atau Maki Yang mengajukan gugatan ke pengadilan tetap usaha negara PT UN Jakarta Terkait dengan pemilihan calon anggota badan pemeriksa keuangan BPKRI Wasikjen Ikatan Serjana Hukum Indonesia ISHI Syamsul Bahrain Rajam Mengatakan bahwa sejak awal pemilihan calon anggota BPK ini sudah bermasalah Hal ini tidak lain karena ada dua calon yang tidak memenuhi syarat Sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf C Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK Yakni Hadi Z, Suratin dan juga Nyoman Adi Suryanyana Pada prosesnya, Komisi 11 DPR RI tetap memilih Nyoman Adi dari 16 calon lainnya Yang telah diuji kelayakan atau fit and proper tes hingga disetujui oleh Sidang Paripurna DPR RI pada 21 September 2021 yang lalu Tentunya langkah hukum maki itu harus diapresiasi Karena gugatan tersebut merupakan suatu alat kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat Atas tindakan atau keputusan penguasa yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Dan asas-asas hukum yang ada di pemerintahan dengan baik Begitu kata Syamsul Bahri kepada wartawan Rabu 6 Oktober Syamsul juga mengatakan apabila gugatan tersebut dikabulkan Maka secara mutatis mutandis hasil Sidang Paripurna DPR RI yang menyepakati terpilihnya Nyoman Adi sebagai anggota BPK juga tidak sah Meskipun Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah mengirimkan surat pengesahan Nyoman Adi ke Presiden Jokowi Syamsul yakin Presiden Jokowi juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil sikap yang bijaksana Kami juga mengimbau agar pimpinan DPR RI menghargai proses hukum yang sedang berjalan Dengan demikian agar dapat berjalan dengan baik Maki juga mengatakan gugatan baru ke BPK itu diajukan terkait pemilihan calon anggota BPK Jakarta Dengan nomor perkara 232-2021-PTUN-JKT pada Senin 4 Oktober kemarin Padahal ini pihak tergugat adalah Ketua DPR RI Puan Maharani Maki mengajukan ke Kukat Begah Maki mengajukan gugatan baru itu setelah surat keberatan kepada Ketua DPR tidak ditanggapi Gugatan sebelumnya tidak diterima oleh PT UN karena Maki belum mengajukan surat keberatan kepada Ketua DPR Kata Koordinator Maki Boyamin Saiman Gugatan yang diajukan yakni pertama Menyatakan batal dan atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa surat ketua DPR RI nomor PW Sekian tanggal 15 Juli 2021 Kepada pimpinan DPD RI tentang penyampaian nama-nama calon anggota BPK Kedua Menyatakan Hari Zet Suratin dan juga Nyoman Adi Sunyat Nana Tidak memenuhi kriteria untuk dicalonkan sebagai anggota BPK Sehingga dengan demikian tidak dapat dibeli dan tidak dapat dilantik sebagai anggota BPK Ketiga menghukum tergugat membayar biaya perkara Yang aku gugat tetap surat Ketua DPR kepada Ketua DPD Tentang permintaan pertimbangan 16 calon BPK Yang didalamnya terdapat dua nama yang tidak memenuhi syarat Yaitu Nyoman Adi Sunyat Nana dan juga Hari Zet Suratin Jika surat ini batal maka semua proses setelahnya menjadi cacat Termasak, ditermasak Termasuk hasil rapat paripurna DPR Demikian kata Boyamin Jokowi potensial dimaksudkan bila resmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR Presiden Jokowi potensial dimaksudkan bila tidak hati-hati Teliti dan prudensial dalam melakukan tindakannya Meresmikan pemilihan anggota BPK periode 2021-2026 Yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI Karena syaun anggota BPK yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Salah satu dari dasar pemaksulan tersebut Karena Presiden punya kewajiban untuk menjalankan sumpah jabatannya Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Dasar RI 1945 Yaitu menjalankan Undang-Undang selurus-lurusnya Padahal pemilihan anggota BPK RI terpilih periode 2021-2026 Pelaksanaan seleksi, pemilihan, dan penetapan oleh Komisi 11 Telah secara nyata melanggar dan bertentangan Dengan Pasal 13 Huruf J Undang-Undang BPK Calon yang dipilih tersebut bernama Nyoman Adi Suriyad Nana Ternyata belum genap 2 tahun melepaskan jabatannya dalam kapasitas Sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan BH Cukai Manado Padahal Pasal 13 Huruf C dari Undang-Undang tadi menyatakan Paling singkat yaitu telah 2 tahun meninggalkan jabatan Sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara Calon anggota BPK yang dimaksud seperti poin tagi Punya indikasi kuat menyebabkan terjadinya conflict of interest Padahal COI merupakan salah satu dari akar korupsi Dengan begitu Komisi 11 DPR dapat diduga telah melakukan tindakan yang bersifat koruptif Dan jika Presiden meresmikannya maka tindakan ini juga harus dikualifikasi Sebagai tindakan yang bersifat koruptif Komisi 11 DPR RI bisa dituding melakukan standar ganda dan diskriminatif Karena pada tahun 2009 saat pemilihan anggota BPK RI kala itu Ada 2 nama yang tidak memenuhi syarat formil Pasal 13 Huruf C Undang-Undang BPK Dharma Bakti dan Gunawan Sida Uruk Serta oleh Ketua DPR RI Agung Laksono tidak diterima dalam rapat paripurna DPR Karena melanggar Pasal 13 Huruf C Undang-Undang BPK Selain itu DPD telah mengeluarkan rekomendasi sesuai keputusan DPD RI No. 55 Garing DPD RI Garing 5 Rumami 2020 Strip 2021 13 Agustus 2021 yang menegaskan Bahwa jalan peserta atas nama saudara Nyuman Adi Suryat Nyana Tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 13 Huruf C Undang-Undang BPK Rekomendasi DPD itu sebagai syarat untuk dapat memilih anggota BPK Sesuai dengan Pasal 23 F Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD Dan juga salah satu syarat seorang calon anggota BPK adalah Paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan Sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara Begitu sesuai dengan Pasal 13 Huruf C Undang-Undang BPK Oleh karena itu Presiden potensial dimaksudkan Jika melakukan tindakannya dalam meresmikan pemilihan anggota BPK Periode 2021-2026 yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI Kemudian disetujui paripurna DPR Dan juga punya indikasi kuat dituduh melakukan tindakan koruptif Sebab calon anggota BPK tersebut terlibat COI Karena tidak mempunyai syarat sesuai Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Terima kasih telah menonton!